Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis Hari ini saya akan membuat menu olahan dari ikan teri dan kentang ya teman-teman Ini saya punya 350 gram kentang ya ini udah saya goreng kentangnya 350 gram ikan teri ini ikan terinya udah saya siangin Ini akan saya ambil dengan tulang-tulangnya nanti akan saya haluskan ya Dan saya akan membutuhkan telur 3 butir Dan akan menggunakan bumbu yaitu 7 bawang putih ini udah saya goreng tapi gak sampai kering ya 10 bawang merah sama udah saya goreng juga 2 sendok makan minyak hujan 1 sendok teh garam sesuai dengan selera 1 sendok makan kaldu jamur Dan nanti akan menggunakan minyak untuk proses masak ini ya Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak sehari ini Teman-teman jangan lupa ya subscribe like comment dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini Ini kentang yang digoreng tadi Ini kentang gorengnya akan saya haluskan ya akan saya tumbuk Ini hasil yang saya tumbuk ya ini udah halus akan saya sisikan Saya lanjut proses masak berikutnya Sekarang akan saya tumbuk ikan terinya ya sampai ini tulang-tulangnya pun hancur Maaf ini bekas numbuk kentang tadi ya lumpangnya Saya masukkan goreng bawang merahnya ya Goreng bawang putihnya juga saya masukkan Kaldu Garam Lada Ini akan saya tumbuk sampai benar-benar halus ya Durinya hancur Ini hasil ikan terinya ya udah saya tumbuk halus Ini ikan teri yang saya tumbuknya Saya satukan ke sini ya Ke kentang yang udah saya tumbuk Ini teman-teman kenapa ikan terinya saya tumbuk ya Kalau di blender kan dia nanti menggunakan air atau minyak ya Jadi saya takut ini apa Adonannya itu jadi lembek Jadi kalau ini kan ini sepak ya teman-teman ya Buket Ini ikan terinya ini kentangnya saya satukan ya Sekarang akan saya kasih ini telur ya Ini teman-teman saya telurnya menggunakan 2 butir Karena telurnya kecil-kecil ya Kalau besar satu aja Ini saya tuang minyak wijennya ya teman-teman Sekarang akan saya aduk Biar telur, minyak wijen, ikan teri dan kentangnya menyatu Diaduk sampai menyatu ya Antara kentang, ikan, telur, minyak wijennya Ini adonannya udah ngaduk rata ya Silahkan di tes rasa Sesuai dengan selera teman-teman Asin gurihnya ya Ini akan saya bentuk Bulat-bulat ya Sesuai dengan selera teman-teman Mau bulat atau mau lonjong ya Silahkan aja Ini Untuk seperti ini Ini teman-teman ini ya Goreng bawang ya Yang ini Yang hitam-hitam ini Ya seperti ini Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya setelah saya bentuk bulat-bulat ya Ini akan saya goreng Tapi sebelum digoreng akan saya celupan dengan telur ini ya Nanti telurnya akan saya ini Kocok Ini telur yang satunya ya Saya kocok untuk celupan Saya panaskan wajan Saya kasih minyak secukupnya ya Ini Bahan yang saya bulatkan tadi Ikan sama kentangnya Saya celupan ke ini ya Ke telur Dan ini akan saya goreng Ini akan saya goreng Dengan menggunakan api sedang Menjurus ke kecil ya Biar benar-benar Dalamnya pun matang sempurna Akan saya balik ya Pelan-pelan cara membaliknya Ini sambil dibulat-balik pelan-pelan Biar ini matangnya merata Ini sudah cukup ya Ini akan saya angkat Ini sudah sedang Tingkat kekeringannya seperti ini ya Ini sudah kuning kecoklatan Ini cantik sekali Ini dilanjut Untuk goreng berikutnya ya Ini untuk gorengan yang kedua kalinya ya Ini gorengan yang keduanya Juga sama Sambil di ini ya teman-teman Sambil dibulat-balik Biar matangnya merata Ingat apinya Sedang menjurus ke kecil aja ya Ini gorengan yang keduanya Akan saya angkat ya Ini sudah cukup Tingkat kekeringannya Ini hasil para kedel Ikan teri basah kentangnya Sekarang akan saya sajikan Kepiring saji ya Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini ya Para kedel Ikan teri basah Kentangnya Ini rasanya gurih sekali teman-teman ya Aromanya pun harum Ya terima kasih teman-teman Sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax